Oke, selamat suri teman-teman. Kembali lagi di channel Mas Pelanggan Jember dan kali ini kita menelusuri sebuah penemuan Arca yang ditemukan oleh Pak Haji Ahmad yang berada di desa Tegalu Barat ya Pak ya. Lusun Tegalu Barat, desa Biting, Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Dan Arca tersebut diamankan di rumah beliau. Dan sekarang saya bersama dengan Pak Haji siapa? Pak RT-nya ya, Pak RT mungkin ini teman-teman ya. Bisa minta tolong di cerita asal mula penemuannya ini Pak? Ya, dulu ada ya. Ketemunya di mana dulu ini Pak? Di sana, di Pateluan. Kalau tempatnya di sawah pertama, di sawah saya. Di sawahnya Bapak. Dengan Pak siapa Pak RT? Pak Abdurazak. Pak Abdurazak itu? Kalau yang Pak Haji Ahmad itu katanya siapa? Haji Ahmad itu? Mertua saya. Oh, mertuanya Bapak. Yang ini tempatnya ini punyanya Pak Haji Ahmad atau punya Bapak sendiri? Ya, punyanya Pak Haji. Pak Haji Ahmad itu ya? Oh, diturunkan ke Pak Haji sendiri. Ditemukan di sawah, terus kemudian? Dianggap. Kan dianggap diambil orang ini. Oh, dicuri. Dicuri, iya. Dicuri. Dicuri dan sampai itu di Partelon sana itu. Iya, pertigaan itu Biting. Iya, sebelah timurnya rumah itu. Mungkin-mungkin tinggal Anu. Tidak nangkat ke Bikup. Ada orang yang tidak tahu. Ada kesiangan mungkin. Tidak nangkat. Oh, itu. Oh, gitu. Jadi, Pak Haji Ahmad, jangan. Jangan katis ini, Pak Haji Mahmertua. Oh, gitu. Diamankan. Ya, sebesar ini arcanya. Iya. Lebih satu gintal. Itu. Lebih satu gintal. Panjang dulu. Iya. Panjang itu. Kan sampai ke bawah itu. Panjang. Pergetahuan secara anak-anak muda. Ini kan bisa dari keranjinya. Ini coba saya lihat dulu ya, Pak. Batu ini teman-teman. Nanti kita ngobrol juga sama Mas Imam. Tuan saya, Bu. Pak RT. Banggo. Banggo, Mas. Ini, Mas. Ini, Mas. Aduh, aduh. Aduh, urif, Miki, Mas. Hidup, hidup. Nah, ini, Mas. Ini informasi dari Pak Coko, BPCB, yang diamankan di sini. Ini arca. Ini mirip arca apa ya? Kalau dia dari depan ini, ini seperti wajah ya, Mas? Iya, gendong, Mas. Ini posisi ini, Mas. Ini, Mas. Tangan itu, oh, dari depan sana berarti ya. Ini arca Polinesia. Pak Coko bilang, gaya Polinesia. Era klasik. Oh, iya, iya, iya. Iya, benar. Iya, gendong. Oh, ini, Mas. Posisi menggendong ini. Ini, gendong. Nah, kalau dari sini kelihatan, teman-teman. Jadi, ini punduk, ya, modelnya, ya. Barangnya digendong, ini tangan. Ini lagi, Mas. Nah, sini, coba dikelilingi, Mas. Saya kelilingi dulu, ya, teman-teman. Sebenarnya, udah lama sih penemuan ini, ya. Iya. Teman, belum ada yang tahu, ya. Iya, pendurian itu kan kurang ajar, Mas. Ini, ini. Aman kalau di sini, itu. Karena tempatnya agak sempit, ya, teman-teman. Ini kayaknya seera dengan yang ditemukan orang Belanda dulu, Mas. Pras Asteemiting. Oh, gitu. Tulisan aksaranya Aksara Kuadran. Era Kediri. 1138 Sakai dulu, Mas. Iya. Ini satu era ini. Nah, ini punggungnya, ini. Iya. Ini tangan. Ini tangan, ini bunuhnya. Bunuhnya, itu kepala. Jadi, Arca Polinesia, ya. Iya. Tapi, klasik, Mas. Era Klasik, ya. Era Klasik. Era Klasik, ya. Kira-kira tinggalannya-tinggalannya Sopo, ya, Mas. Iya, kalau dihubungkan dengan korelasi, dengan prasasi beating yang ada. Itu era... Dua tahun sebelum terbunuhnya Kertajaya. Oh. Kediri. Kediri akhir. Kediri akhir. Iya. Karena tulisan prasasi beating yang ada di Belanda itu... Aksara Kuadran. Aksara Kuadran. Aksara Kuadran. Yang terbaca Gajah Ganang Nusasasi, itu, Mas. Iya. Gajah Ganang Nusasasi. Ini tentu, Arca-nya. Itu seera dengan itu. Kayaan, salah satu kekayaan cimber, teman-teman. Sebelum Singosari, berarti. Sebelum Singosari, ya? Singosari awal. Oh. Sudah tahun Singosari awal. Peran tuh. Tua loh berarti keperadaban cimber. Tidak bisa diremehkan, teman-teman. Oke. Thank you. Oke, teman-teman. Ini mirip Aksara, ya? Iya. Ini. Coba. Agak kesulitan ngerekam. Ini mirip Aksara ini. Ini mirip Aksara ini. Mungkin mau menunjukkan angka tahun ini. Haus. Ini, ini, ini kan kayak, apa ya? Aksara, Aksara yang timbulin. Iya. Kayak simbul-simbul gitu ya. Coba nih, di-foto nanti di-hanu. Sama di bawahnya juga nih. Ini haus. Oke. Terima kasih. Kita foto dulu. Wih, luar biasa kekayaan cimber. Oke, teman-teman. Sekarang dulu penelusuran kita bersama dengan Batar Sabta Prabu dan juga teman-teman dari mahasiswa Mipa Unet. Tentang sejarah keranjingan dan juga ada tadi kita temukan Arca yang ada di rumah. Diaman Bapak Aja Ahmad. Dan, oh, iya. Oh, iya. Dan, mudah-mudahan penelusuran sejarah ini banyak manfaatnya. Yang perlu kita pelajari adalah Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Bukannya kita ingin kembali ke masa lalu atau mengingat masa lalu. Tetapi, kita mempelajari nilai-nilai luhur dari masa lalu bangsa kita. Karena mengingat lulu kita dulunya adalah bangsa yang besar. Ya, sekian dulu. Terima kasih dan salam jasmerah. Terima kasih.